Yuk, yuk, mau gua bela kah lu? Wah, mau gua bela kah lu? Putih, yuk. Wuih, dapet anjir. Gila gua jadi pembela game ini dah. Gua pembela game ini temen. Woy, Jamet, ngentot. Woy, Jamet, lu ngerti apa tentang game ini coy? Hah? Lu ngerti? Nggak usah kritik-kritik Netmarble bangsa. Ini udah game paling bagus, ngentot lu. Lu, Jamet, ngerti apa sih? Hah? Gila. Gua kesatria Zira Putih. Gua pembela Netmarble, anjir. Wuh, diiru. Jumur, tempat kamu sempat. Di channel Pabrik Pabrik Pada Sambet SKI. Oke? Di video ini, gua masih pengen ngomongin bug mythical ace kemarin, temen-temen. Jadi, akhirnya Netmarble udah ada solusi. Yaitu di rollback. Di rollback mid-ace kalian. Jadi, kalau kalian udah gacha. Intinya, kalau kalian gacha, gacha mythical ace. Setelah maintenance release climate kemarin. Itu kalian di rollback, temen-temen. Tiket kalian dibalikin. Mid-ace kalian kan udah jadi soulstone tuh. Udah jadi soulstone, terus kalian level up. Dibalikin. Contoh. Misalkan, kalian gacha mid-ace itu sebelum... Sebelum apa tuh? Eh, setelah maintenance climate gitu. Setelah maintenance climate selesai. Kalian gacha, terus kalian dapet level ace kalian 48 gitu ya. Terus, terus kalian tambah nih. Tambah lagi, terus kalian level up. Jadi, 50 ace kalian. Itu nanti dijadiin 48 lagi, temen-temen. Tapi, tiket kalian... Tiket kalian gacha dibalikin. Terus, tentu dia kasih kita kompensasi, temen-temen. Dia kasih kita kompensasi. Berapa rubi gitu. Berapa ribu rubi. Sama tiket summon 3x10. Kalau nggak salah ya. Atau 9x10 gitu ya. Gue total dapet 9x10 sih. Jujur, nggak tau. Dan tiap orang beda-beda, temen-temen ya. Jadi, gitu kompensasinya, temen-temen ya. Kompensasi gimana? Menurut gue ngaco sih, temen-temen. Di guild gue ya. Di guild gue tuh banyak yang protes. Kok gue cuma segini. Dibalikinnya cuma segini. Ada yang kelebihan, temen-temen. Ada yang dibalikin malah cuan. Contohnya siapa? Contohnya gue pribadi, temen-temen. Jadi, gini ya. Gue pas. Gue pas. Itu ya. Gue pas. Kemarin tuh gue ada gaca. Temen-temen. Gue ada gaca si mid-ace ini ya, temen-temen. Gue ada gaca si mid-ace ini 2x. Bar gue tetap sama. Setelah gue gaca. Tapi, tiket gue dibalikin. Gue gaca 3x itu gue ingat banget, temen-temen. Soalnya kalau nggak salah jadi konten kok. Jadi konten kok. Cuman gue kurang rubi. Itu kalian bisa cek kontennya. Gue ingat banget. Gue 3x gaca. Terus, bar piti gue segini nih, temen-temen. Terus, nggak balik. Jadi, gue cuan dong. Tiket gue balik, tapi bar piti gue nggak dibalikin. Gue cuan dong. Tapi ada orang yang piti-nya berkurang 1. Berkurang 1 step. Baranya jadi 0, abis itu dia misalnya udah step 4 nih. Dijadikan step 3, gitu, temen-temen. Kurang lebih kayak gitu lah. Jadi, banyak keanehan ya. Nah, kalau kalian terjadi keanehan itu. Kalian bisa inquiry ke Netmarble. Jadi, kalian harus lapor sendiri. Karena menurut gue sih dia pusing banget. Dia mesti nge-check-in lock-lock ribuan player ya. Ribuan player satu per satu gitu. Locknya dia gaca apa, dapet apa gitu ya. Terus level apa-apa gitu ya. Ini gue kasih tau caranya, temen-temen. Cara inquiry, temen-temen ya. Gue bakal kasih tau cara inquiry. Abis itu nanti kita gaca mid-ish juga, temen-temen. Tapi sebelum itu ya, ini juga masih ada hubungan sama inquiry ya. Gue pernah lapor inquiry. Dan gue diboongin game dev ngetot kayak gini, temen-temen. Gue dikibulin. Dev ngetot suka ngibul. Playernya juga sama, suka ngibul. Idiotnya sama ngetot. Kalian harus liat ini, temen-temen ya. Gue ada buktinya ini. Bukti otentik ya. Gue pernah dikibulin Netmarble. Dev ngetot SK2 ini, temen-temen. Let's go. Oke, temen-temen. Nah, ini ya. Itu gue ya. Ini inquiry gue ya. Jadi, ceritanya gue nge-level... Level... Jadi, Ming waktu itu kan baru keluar. Exosive Equip ya. Ini kalian bisa liat tanggalnya. Kayaknya ini udah seminggu keluar sih. Kayaknya ya. Gue juga lupa-lupa inget. Jadi, Ming gue, gue kumpulin 20 soulstone Ming gue. Habis itu gue kepencet level up. Ming gue ke-transend, gitu. Ming gue ke-transend, temen-temen. Jadi, gue gak bisa bikin Exosive Equip ya. Itu gue gak sengaja klik, temen-temen. Gak sengaja klik. Soalnya level up-nya kan, notifnya kan nyala ya, temen-temen. Jadi, gue gak sengaja klik. Dan gue yakin, kalian juga pernah ngelakuin kesalahan ini, gitu. Gue juga pernah liat youtuber ngelakuin kesalahan ini, gitu. Inisialnya Wardanas, ya. Nah, dia itu juga pernah kayak gini. Dua kali malah si Wardanas itu, temen-temen. Nah, gue baru pertama kali ini ngelakuin. Dan gue panik. Terus, gue minta tolong. Sementerian baru, tolong di-revert dong. Gue gak sengaja, gitu. Revert itu artinya... Ini kan level 4, 5-4. Lo bikin ke-5-2 lagi Ming gue. Tapi, lo balikin soulstone-nya, gitu. Lo balikin semua gue, apa segala. Itu bisa, temen-temen. Itu bisa dilakuin. Terus, habis itu, dibalas sama dia. Kita ngerti, lo minta di-revert. Tapi, tolong dong, inget. Leveling hero gak pake soulstone. Leveling hero pake XP potion. Hero transcend, use soulstone. Apa maksudnya lo jelasin kayak gini? Ngentot. Bener-bener game ngentot. Ya, player-nya juga sama ngentot. Tolong lo ya. Lo apa sih maksudnya jelasin levelnya? Hero use XP potion. Jadi, nge-level up hero pake XP potion. Hero transcend pake soulstone. Sayangnya, sayangnya semua action, semua perilaku yang terhubung. Ini susah nih bahasa Indonesia. Gue ngerti sih maksudnya. Semua aksi, semua aksi yang terhubung sama soulstone. Itu gak bisa dibalikin, temen-temen. Dia tulis di sini, gak bisa di-revisible. Gak bisa dibalikin. Terus, ini yang aksi kemana bukan dibalikin, temen-temen. Ada yang hero-nya kurang, level-nya. Nah, contohnya ini kalian bisa lihat, nonton video ini, temen-temen. Ini gue belum sempat nonton. Gue baru, gue baru lihat intronya. Si 7K Dreamer Play ini. Ini kasihan banget, temen-temen. Si 7K Dreamer Play. Ace-nya 60, temen-temen. Ace-nya 60, di-revert balik ke 50. Tuh, lo bisa maksud. Ini lo tulis apa? Bener-bener ngentot ini. Ini death game bener-bener ngentot. Gue dikibulin, temen-temen. Dia bilang, gak bisa. Kalau pakai soul stone, kita gak bisa. Lo bilang aja, lo gak mau. Gue, gue itulah. Gue oke lah. Lo bilang, kita gak bisa ngelakuin itu. Gak fair. Buat player, gak fair. Kalau gak, nanti mereka semua minta di-revert, dong. Lo mending tulis gitu, ngentot. Lo kenapa bilang final dan inevitable, gak bisa dibalikin. Terus, sekarang di sisi lain, lo bisa balikin. Dan bukan satu player. Kalau dia, The Grand Quest, gue. Itu cuma satu player, cuma gue doang. Tapi ini berapa puluh ribu player, temen-temen? Di-check lock-nya satu-satu. Di-revert. Contoh, si 7K Dreamer Play ini. Dan kalian juga pasti ada yang berkurang level S ya, temen-temen. Pasti ada yang berkurang. Ini level 60 jadi 50. Ini kasihan banget, si 7K Dreamer Play, temen-temen. Ya, kalian bisa nonton ini videonya. Ntar gue juga mau nonton sih. Gue juga ntar mau nonton abis bikin konten ini. Gue kerja. Terus abis itu ntar sorean gue mau nonton ini, temen-temen ya. Ini video, temen-temen. Jadi, kalian dengerin ya. S60 balik ke 50. Nyentot, bener-bener. Oke. Nah, jadi intinya dia ngibul ya, temen-temen. Dia bilang gak bisa. Terus nyatanya puluhan ribu player bisa. Lu bilang aja lu gak mau, gitu. Gue gak bisa nih balikin sosoan lu. Kalau gak, gak adil buat semua player. Itu oke, gue terima banget, temen-temen. Itu alasan gue terima banget. Karena gue kayak gini, ya memang kesalahan gue. Ini gue, makanya langsung tembak. I had made mistake. Gue bikin kesalahan, temen-temen. Ini gue pake, ini... Ini harusnya I had made mistake ya. Sorry, salah, temen-temen. Maaf, koreksi Inggris gue. Ya, memang salah ini, temen-temen. I had made mistake. Udah pake past 10, pake past 10 lagi. Ini salah, temen-temen. Sorry. Terus abis itu, ya begitulah, temen-temen. Ngerti ya maksudnya. Nah, gue bakal kasih tau kalian. Misalkan kalian merasa gak adil gitu ya. Dibalikinnya kurang. Kalian bisa lapor ke sini, temen-temen. Ya, tapi masanya yang gue bingung ya. Kalian kasih buktinya dari mana ya? Game ngetot ini pasti minta bukti. Mungkin kalian harus minta locknya kali. Kalian harus minta... Woy, gue minta locknya dong. Lu lihat sendiri locknya. Game ngetot ini pasti minta bukti. Padahal buktinya dia sendiri ya. Pegang kan ngetot sama kayak apa ya? Sama kayak aparat di negara Konoha. Nggak, bukan di negara Indo ya. Kalau di negara Indo, aparatnya itu super jujur, super presisi, super segalanya. Di Konoha itu temen-temen aparatnya. Dia yang melakukan, dia yang mereksa. Buktinya dia yang pegang orang-orang dia juga. Ini persis sama kayak aparat negara Konoha. Sorry, sorry. Ini lucu-lucuan. Nggak, tuh kenapa? Ini kayak komedi banget. Lu yang ngelakuin, lu yang tangkap juga, lu yang periksa juga, lu yang simpen juga. Ini sama. Ini gak tokoh apa ya? Jadi komedi banget gitu temen-temen. Jadi komedi banget tau gak? Lu lucu gak sih? Lucu gak sih? Kok buat gue sih lucu? Lu yang ngelakuin, lu yang tangkap, lu yang pereksa, lu yang adilin, terus apa ya? Lu yang simpen semuanya bareng gue. Oke, oke. Lanjut. Nah, jadi kalian tadi, kalian ke customer service ya. Kalian open link in new tab ya. Terus nanti dia buka. customer support, temen-temen. Terus abis itu kalian ke mana aja? Ini ke, gak apa-apa. Kalian klik yang mana aja? Mungkin yang, coba yang recovery ya, item recovery. Nah, kalian ini, temen-temen. Contact customer support. Kalian klik yang mana aja? Kalian contact customer support. Nah, terus kalian bisa klik. Kalian bisa tulis inquiry di sini, temen-temen. Inquiry kategori apa? Misalkan item recovery request. Kayaknya sih harusnya item recovery request ya. Karena kalian minta. Terus abis itu kalian ketik sama, kayak yang kayak tadi, temen-temen. Sama kayak, nih, kalian ketik semua di sini. Terus abis itu kalian. Nah, ini buktinya nih. Ini bukti. Padahal, ya lucu ya, dia yang simpen sini. Locknya kan dia yang simpen, temen-temen. Kalian ngapain aja kan di detect gitu. Locknya kan dia yang simpen. Ya, ngerti ya temen-temen ya. Jadi, caranya kayak gitu. Nah, itu kalian mesti laporin satu-satulah, temen-temen ya. Sabar lah. Ini game ngetot lah emang. Bener-bener game ngetot. Ya, gitu lah temen-temen. Jadi, ya gue sih cuan. Gue jatuhnya cuan. Akun gue. Dan banyak akun yang cuan. Banyak akun yang buntung juga, temen-temen. Yaudah, kita balikin game dulu lah ya. Jadi, yaudah kita gacha aja ya temen-temen ya. Buat mid-ace ya. Semoga dapet. Habis kalau dapet, gue puji-puji deh. Netmarble deh. Wuh, lu gak jerakin game ini bang, Sat. Gue white connect-nya nih. Gue kesatria Zira Putihnya nih. Lu jamet ngerti apa bang, Sat. Eh, dasar jamet lu. Gue nih kesatria Zira Putih nih. Gue bela Netmarble deh. Ngetot lu salah-salah ini game terbaik nih. Kalau dapet, eh, nanti gue begitu. Kalau gak dapet, yaudah. Gue lanjut seperti biasa. Yuk, temen-temen kita gacha. Ini udah step itu ya. Tapi gila sih ya. Kejam sih. Nyentot banget sih bener-bener sih. Yuk. Simsalabim. Suram. Nah, ini temen-temen. Ini kalau dapet mid-ace, gue bela Netmarble. Gue bela. Eh, lu jamet ngerti apa sih? Jangan jerakin game ini bang, Sat. Hah? Lu jamet ngerti apa bang, Sat. Eh, gue pembela game ini. Gue kesatria Zira Putih. Yuk, mau gue bela kah lu? Wah, mau gue bela kah lu? Putih, simsalabim. Bener-bener ngentot. Game ngentot. Ya, bener-bener ya, temen-temen ya. Bener-bener game ngentot. Ya, Ya, gapapa kita skype T lagi ya, temen-temen ya. Ini pasti, oh ini udah gak seru. Udah pasti dapet, temen-temen. Udah pasti dapet. Ini udah 100% ya. Ya, udah kita yuk, 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 gacha yuk. Kayaknya, ada beda ya animasinya ya. Tuh. Beda ya animasinya. Nah, ini putih guys. Kalau putih, gue jadi white knight lo deh. Jamet. Waduh, ngentot. Astaga, temen-temen. Yaudah lah, kita itu lah, temen-temen. Oke, ini putih, please. Wah, gila ya game. Waduh, bener-bener ya, temen-temen ya. Bener-bener loh. Tapi, dapet sih kita sih, mid-ace ya. PT 100% tuh, temen-temen. Ya, berkatnya itu sih sebenernya. Berkat dikasih itu sih. Berkat dikasih cuan gue. Gue dikasih cuan. Kalau nggak sih susah kayaknya. Oke. Oke, sip. Ini sip, pasti putih. Oke. Wih, dapet anjir. Gila, gue jadi pembela game ini dah. Gue pembela game ini, temen-temen. Wih, jamet, ngentot. Wih, jamet, lu ngerti apa tentang game ini coy. Hah? Lu ngerti? Nggak usah kritik-kritik Netmarble. Bangsat ini udah game paling bagus. Ngentot lu. Lu jamet ngerti apa sih? Hah? Gila. Gue ke Satria Zira Putih. Gue pembela Netmarble. Anjir. Rudy ini, Rudy. RTB ini. RTB ini, anjir. Yuk. Aduh, jekil kayak. Nayekwi itu. Jamet ngerti apa bangsat. Ah, lu. Nggak ngerti apa-apa. Shut the fuck up. Yaudah, temen-temen. Ya, gitu aja ya, temen-temen. Untuk video kali ini ya. Jadi, ya bersabar lah, temen-temen. Terus, ini ngomong-ngomong udah bisa dinaikin loh. Ke 4-6 lumayan loh. Ada pasif tambahan. Oh iya, gue lupa. Ini kan ada feature ini. Ini feature gue seneng banget sih. Ini feature gue seneng banget sih, temen-temen sih. Ini feature gue seneng banget. Tapi, masalahnya, ya keluar feature ini, tapi keluar feature, keluar feature rollback aja. Kasian sih player-player temen-temen. Yaudah, gitu aja temen-temen ya. Ternyata dikit lagi ya. 4 season lagi. Yaudah gitu aja temen-temen. Nanti seneng itu kita gaca lagi ya. Abis gajian PVP kita gaca lagi temen-temen. Thank you udah nonton ya temen-temen. See you on the next video. Bye-bye semuanya. Sub indo by broth3rmax